selamat menikmati semacam kabar gembira buat teman-teman guru honorer ataupun guru-guru PNS yang belum sertifikasi guru di tahun 2021 jadi disini teman-teman ada kabar yang cukup menarik sekaligus kabar gembira yang bisa membangkitkan semangat bagi teman-teman untuk menjadi seorang guru karena adanya kebijakan sertifikasi di tahun 2021 khusus bagi teman-teman guru yang belum sertifikasi baik itu honorer maupun PNS nah yang pertama informasi yang pertama yang ingin admin sampaikan karena ada beberapa informasi jadi disimak videonya sampai selesai untuk informasi pertama itu datang dari salah satu website atau salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia yaitu jpnn.com disini dilangsir di websitenya itu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendik Butristek untuk saat ini menargetkan tahun ini teman-teman ya menargetkan tahun ini ada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru jadi perlu teman-teman pahami bahwa ada beberapa program menurut Bapak Menteri kita Nadiem Makarim itu sudah disiapkan diantaranya jadi ada semacam program utama yang pertama itu pendidikan kepada 19.624 guru penggerak kemudian sertifikasi terhadap 10.000 guru dan tenaga kependidikan jadi ini yang menjadi pokok informasi kita yaitu adanya program sertifikasi guru terhadap teman-teman guru yang belum memiliki sertifikat pendidik ini adalah masuk ke dalam salah satu program unggulan dari Kemendik Butristek di tahun 2021 itu 2021 ini adanya program sertifikasi guru sebanyak 10.000 guru dan tenaga kependidikan seperti itu teman-teman ya oke kita coba lanjut ke informasi berikutnya ini dijelaskan juga kemudian rekrutmen ya ada tambahan sedikit tentang P3K kemudian rekrutmen guru P3K pemerintah dengan perjanjian kerja oleh 548 pemerintah daerah serta penjaminan mutu sekolah penggerak dan organisasi penggerak kepada 20.438 orang guru jadi sebenarnya ada 3 semacam program utama untuk peningkatan kompetensi guru oleh Bapak Menteri kita yang pertama itu adalah guru penggerak kemudian 10.000 guru sertifikasi maksudnya untuk teman-teman guru yang belum memiliki sertifikat pendidik seperti itu teman-teman ya kemudian di tahun 2021 ini tentunya teman-teman sudah mengetahui semua adanya program rekrutmen guru P3K atau ASN P3K seperti itu ya jadi sangat luar biasa program dari Kemendik Butristek teman-teman ya oke kita lanjut lagi nah disini jelas teman-teman ya jelas lagi kabar gembiranya bahwa peningkatan kesejahteraan guru menjadi target kami tahun ini jadi di tahun 2021 ini ini adalah merupakan target utama dari Bapak Menteri kita Bapak Menteri Nadi Maka Bapak Nadi Maka Karim tentang kesejahteraan guru teman-teman ya bahwa di tahun 2021 ini akan ada program sertifikasi guru teman-teman ya akan ada tetap akan ada tetap program sertifikasi guru dan tenaga kependidikan akan tetap atau terus berjalan ini adalah informasi langsung dari Bapak Menteri kita dilansir di jpnn.com seperti itu teman-teman ya oke sekedar tambahan lagi disini kita bahas dulu tentang kira-kira apa sih sebenarnya syarat-syarat sertifikasi seorang guru jadi perlu teman-teman pahami bahwa ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer untuk bisa mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan ataupun guru-guru PNS ya yang pertama itu adalah teman-teman guru itu memiliki pendidikan terakhir S1 atau D4 kemudian guru PNS maupun non-PNS dalam jabatan masih bertugas untuk mengajar dengan periode tertentu ya masih ada periode artinya masih aktif bertugas atau masih aktif mengajar ya seperti itu baik itu guru PNS ataupun guru non-PNS seperti itu teman-teman ya kemudian syarat berikutnya adalah teman-teman wajib memiliki NUPTK ya jadi teman-teman guru wajib memiliki NUPTK jadi salah satu persyaratan utama untuk mengikuti prosesi sertifikasi guru di tahun 2021 itu adalah teman-teman harus memiliki sertifikat NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan kemudian lanjut sarat sertifikasi guru lainnya adalah teman-teman itu berusia maksimal 58 tahun teman-teman ya berusia maksimal 58 tahun kemudian kualifikasi akademiknya sesuai dengan bidang studi yang dipilih dalam PPG seperti itu jadi kualifikasi akademik itu sesuai dengan bidang studi yang dipilih dalam PPG misalnya guru Ijazah S1 PGSD berarti MAPEL untuk sertifikasi guru yang dipilih adalah guru kelas seperti itu jadi harus ada semacam linearitas pada saat mengikuti proses PPG teman-teman ya jadi itu adalah syarat untuk sertifikasi guru oke kita coba lanjut ke informasi yang cukup mengembirkan lagi langsung dari website PPG Kemendikbud teman-teman ya langsung dari website PPG Kemendikbud seperti itu kita coba lihat dulu sekarang kita kunjungi dulu website dari pendidikan profesi guru atau ppg.kemendikbud.go.id disini teman-teman ada informasi yang sangat menarik yang harus teman-teman pahami tentang pengumuman pelaksanaan seleksi administrasi calon mahasiswa PPG daljab tahun 2021 maksudnya disini ada semacam kebijakan lagi dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tentang PPG disini dijelaskan bahwa dalam perangka pemenuhan kota PPG dalam jabatan tahun 2021 maka Direktorat General Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan akan melaksanakan seleksi administrasi bagi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 3 susulan dan angkatan 4 nah seperti itu nah disini ada tambahan surat teman-teman surat resmi dari Kemendikbud ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini sudah versi terbarunya teman-teman ya disini apa namanya diinformasikan kepada surat dari Kemendikbud Ristek diinformasikan kepada Kepala Dinas Provinsi Kepala Dinas Kabupaten dan di seluruh Indonesia ya seperti itu disini dijelaskan bahwa dalam rangka pemenuhan kota PPG dalam jabatan tahun 2021 maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan akan melaksanakan seleksi administrasi bagi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 3 susulan dan angkatan 4 nah sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut nah disini ini poin yang harus teman-teman perhatikan poin yang boleh dikata kabar gembira yang pertama itu seleksi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi akademik pada tahun 2017 dan 2019 jadi bagi teman-teman guru honorer ataupun guru PNS yang telah lulus akademik atau prites mulai dari tahun 2017 sampai 2019 itu bisa mengikuti PPG ya bisa mengikuti PPG guru dalam jabatan tahun 2021 angkatan 3 susulan ya jadi angkatan 3 susulan dan angkatan 4 jadi ini buat teman-teman guru honorer dan PNS yang lulus akademik mulai dari tahun 2017 teman-teman jadi ini kesempatan bagi teman-teman yang sudah lama lulus prites itu mulai dari tahun 2017 itu akan bisa ikut lagi di PPG dalam jabatan tahun 2021 itu di angkatan 3 susulan dan angkatan 4 teman-teman ya nah disini jelas seleksi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi akademik pada tahun 2017 sampai 2019 tetapi belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2017 teman-teman ya disini jelas ya 2017 sampai 2021 disini 2017 sampai 2019 ya jadi betul-betul ada semacam usaha bagi pemerintah bagaimana di tahun 2021 ini ada peningkatan kompetensi sekaligus kesejahteraan bagi teman-teman guru honorer ataupun guru PNS seperti itu kemudian seleksi administrasi verifikasi dan validasi berkas itu dilaksanakan secara daring teman-teman itu dilaksan secara daring melalui apa ya laman PPG kemindikbudgo.id menggunakan akun SIMPKB jadi teman-teman guru honorer wajib memiliki akun SIMPKB karena disitu teman-teman akan melaksanakan proses seleksi administrasi sampai validasi berkas itu dilakukan di akun SIMPKB seperti itu teman-teman jadi kesimpulannya bahwa di tahun 2021 ini progres atau pelaksanaan sertifikasi guru tetap akan berjalan bahkan pihak kemindikbud memasukkannya dalam satu prioritas utama buktinya akan adanya program 10.000 guru sertifikasi kemudian berikutnya bagi teman-teman guru honorer atau PNS yang sudah lulus spirites tahun 2017 sampai 2019 itu bisa ikut PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 3 susulan teman-teman dan angkatan 4 seperti itu teman-teman jadi itu adalah beberapa kabar gembira bagi teman-teman guru honorer dan PNS di tahun 2021 yang belum memiliki sertifikat pendidik atau belum melolos sertifikasi guru nah oke oke teman-teman sekarang kita coba saksikan langsung video pidato dari Mendik Butristek Bapak Anwar Nadi Makarim tentang program-program beliau terutama untuk guru sertifikasi dan P3K di tahun 2021 sekarang teman-teman silahkan saksikan apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri kita oke selamat menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini adalah program guru penggerak untuk bisa kita memastikan bahwa masa depan kepala sekolah kita pengawas kita dan instruktur-instruktur guru kita itu adalah yang terbaik dengan mutu yang terbaik dengan motivasi yang paling tulus untuk apa yang terbaik para guru-guru dan murid-murid kita sertifikasi guru tenaga pendidikan akan masih terus berjalan murid kita sertifikasi guru tenaga pendidikan akan masih terus berjalan selamat menikmati